Dari spesial Indonesia semua bisa Alhamdulillah Ayo teman-teman das yang ada di rumah gimana semangat ya masih ya Puasanya masih kuat kan Buat teman-teman semua udah gak sabar nih pasti nih Pengen langsung melihat penampilan dari teman kita yang berikutnya Kalau gitu langsung aja yuk kita lihat penampilan Dari Karim Kota Banjar tentang tema pandemi dalam pandangan Islam Tepuk tangan untuk Karim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah salatan wassalaman ala rasulillah Ammabat Daun juri yang saya muliakan dan teman-teman yang saya banggakan Tak lupa para pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan Amin Allahumma amin Teman-teman Dalam kesempatan kali ini Karim akan membahas satu tema yang berjudul Pandemi dalam Islam Dalam Islam Pandemi sering diistilahkan dengan taun Apa itu taun? Taun adalah wabak nyakit yang ciri-cirinya mempunyai panas tinggi dan demam Yang mana biasanya cepat sekali menyebar dan menular Terkait dengan taun ini Dahulu Ibunda Aisyah r.a. pernah bertanya kepada Rasulullah s.a.w Maka Rasulullah s.a.w memberitahu Ibunda Aisyah r.a Apa kata Rasul? Innahu kana azaban Sesungguhnya taun itu adalah azab Yang Allah utus terhadap siapapun yang Allah kehendaki Eh tenang dulu teman-teman Beda halnya mana kala Yang tertimpa taun itu adalah orang-orang mu'min Apa kata Rasul? Allah s.a.w menjadikan taun itu sebagai rahmat Bagi orang-orang beriman Maka saudara-saudaraku yang dirahmati Allah dan teman-teman karim Terkait dengan taun atau pandemi yang sedang melanda negeri kita ini Maka orang-orang yang beriman Jangan siapapun yang terkena virus covid ini Jangan berkecil hati Karena apa? Karena itu menjadi rahmat baginya Maka itulah enaknya orang-orang beriman Dan insyaallah Senantiasa akan mendapatkan rahmat Allah s.w.t Amin Allahumma amin Sekian Yang dapat saya sampaikan Mudah-mudahan Kita semua diselamatkan oleh Allah s.w.t Dari wabah penyakit ini Amin Ya Rabbul Alamin Ke kota Mekah jalan-jalan Berlama-lama ingin sembahyang Semoga berkah tausiah saya Bersama-sama mendapatkan rahmat dan kasih saya Amin Wa binlahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Tepuk tangan dong Buat teman kita Karim Wah keren banget Hari ini Karim tampil percaya dirinya luar biasa ya Buat teman-teman dasiin dirumah pasti setuju nih pendukungnya Karim nih Bener gak Karim? Bener Gak deg-degan hari ini Enggak Wih hewat Makanya tadi kakak Fadil lihat Ih kayaknya pede banget nih Karim nih Coba kita minta komentarnya dari guru-guru kita ya Dari Abi Taufiq Mohonijin waktunya Terima kasih kakak Fadli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Karim Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Ya Abi perhatikan Untuk penampilan Karim yang sekarang Jauh makin Ya peningkatannya Matang ya Ya Jadi pembawaannya Juga untuk kontrol emosionalnya Di pinggir pantai Ngemil belewah Walaupun santai Tapi tetap penuhi bawah Nah Untuk isinya juga tadi Itu hadis yang lumayan rada panjang kak Fadli loh Jadi kalau Abi bacakan secara Ya umum Itu kan Dimana An Aisyata radiyallahu anha Anaha sa'alat Rasulullah s.a.w Ani ta'un Dari Aisyah radiyallahu anha Dimana beliau bertanya kepada Kanjeng Rasulullah Tentang ta'un Yang tadi dibahas Dibawakan Fa'akbaroha anna hukana adaban Ya ba'asuhullahu ta'ala alami yasha Faja'alahullahu rahmatan Lil mu'minin Jadi Yang Abi tertarik itu Khafadli Nah Karim ini bisa membawakan Sambil dibacakan hadisnya Sambil diterjemahkan kata per kata Masya Allah Jadi kalau Yang banyak begitu kan Rata-ata habaib tuh ya Rasanya begitu ya Tapi ini Masya Allah Ini di usia Seperti Karim Udah bisa Demikian adanya Untuk isinya Bahasa Abi untuk Karim Untuk terus Ditingkatkan dan dipertahankan Naik jeep minum teh hangat Cakep Udah ajib banget Masya Allah Tung tangan dong buat Abi Makasih banyak komentarnya Abi Wah seneng banget ya Karim udah berapa lama Gak ketemu sama ayah Selama di Asrama Berapa lama tuh kira-kira Udah nih sekarang Sampai saat ini hari ini Dua minggu Dua minggu Kangen gak Kangen banget Kangen banget Mau gak Kalau misalnya Kakak Fadli Hari ini Telepon ayah Apa Minta ayah suruh kesini Minta suruh kesini aja Minta suruh kesini aja Disuruh dikasih pilihan Langsung mintanya kesini Yaudah deh Untuk Karim spesial Kakak Fadli akan Panggil ayahnya Karim Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Ayahnya Karim Kesini dong Mau ya Ya Oke coba Bismillah Coba baca Bismillah dulu dong Minta sama Allah Ya Allah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Undang ayah kesini dong Ya Allah Undang ayah kesini dong Ya Allah Asya Allah Bener mau ya Ya Oke Kalau gitu Kita kasih tepuk tangan dulu dong Buat ayah Karim Assalamualaikum ayah Wah Waduh Sama gantengnya sama Karim Ini ayah sebelahnya Dipeluk dong ayah dong Karim Masya Allah Dipeluk apa-apa ya Dipeluk aja Aduh Masya Allah Tahu gak Karim Dari tadi ya Ayah ini Merhatiin terus Karim Setiap penampilan Karim Ayah nonton Nah hari ini Ayah lihat Karim Kakak Fadli ngintipin dari tadi Kayaknya ayahnya bangga banget Coba kita tanya sama ayah ya Gimana perasaannya Ayah melihat penampilan Karim Perasaannya jelas Bangga ya Bangga Campur Haru Haru Bahagia lah Melihat anak Ya masih Anak-anak itu kan Masih ini sama ibunya Tapi udah Udah berani tampil Terus Ngingetin temen-temennya Melalui tausia Tausia Sambil dipeluk di ayah Karimnya Ya Karimnya jangan sedih Yeay Kan ada ayah disini Karim seneng gak ya kesini Seneng banget ya Masya Allah Nah Buat temen-temen dasi yang ada di rumah Jangan kemana-mana Setelah ini kita akan balik lagi Kita akan melihat penampilan yang berikutnya Dengan tema hakikat orang kuat Yang akan dibawakan oleh Alana Dari Banjarnegara Dari Spesial Indonesia Semua bisa Alhamdulillah Blok Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax